Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sepri di channel Anak Teknik Kali ini kita akan membahas masalah Cara pemasangan tulangan dan alternatif Pemasangan frame atau tulangan pada saat kita membuat kapal fiber Selain berbahan dasar foam dan fiber Jadi ada alternatif lain untuk tulangan selain foam dan fiber Ini berlaku untuk kapal 3GT ke bawah Dan tidak berlaku untuk kapal 3GT ke atas Sebelum kita lanjut Jangan lupa like, subscribe dan tekan lonceng Biar tetap berlangganan dengan channel kami Jangan lupa di share biar makin banyak ilmu yang terbagi Untuk konten sebelumnya Kita placeback thinking untuk konten sebelumnya Yaitu tutorial cara mendempul yang benar dan cepat Tepat, benar dan cepat Itu linknya saya rekomendasikan Di pojok kiri atas, di pojok kanan atas ini Dan di deskripsi video ini Terima kasih telah menonton! Oke sahabat teknik bisa perhatikan di layar Jadi alternatif pemasangan frame atau tulangan Selain menggunakan material dasar fiber atau foam Kita bisa menggunakan kayu dengan tebal 2 cm dan lebar sesuai yang diinginkan Sehingga bisa mengikuti pola dari badan kapal tersebut Ini material kayu ini berlaku untuk kapal 3GT ke bawah Entah itu speedboat Yang penting ukurannya cuma 3GT ke bawah Tidak berlaku untuk kapal 3GT ke atas Karena dikhawatirkan kapal akan semakin berat Nomor 1 Tipsnya untuk kayunya Gunakan kayu yang lebih lembut, lebih ringan Tidak membutuhkan kayu yang keras atau kelas 1 ya Walaupun lapuk, tidak masalah Karena kayu ini cuma akan sekedar jadi Sebagai kerangka tulangan saat di fiber Jadi kekuatan sebenarnya itu ada pada saat di fiber Terus yang kedua Pada saat memasang, jangan gunakan paku Gunakan lem lilin Atau sebagainya Yang jelas tidak boleh melubangi dari badan kapal Karena apabila Anda melubangi, memaku Maka kemarin kapal tersebut akan bocor Dan air akan merembes melalui kayu tersebut Dan nantinya itu akan berdampak kurangnya Kurang maksimalnya perahu yang Anda buat Kemudian Tips yang ketiga Sebelum kayu dilaminasi Hendaknya sudut-sudut tersebut harus digerinda Nanti saya akan perlihatkan daerah yang digerinda Yang harus digerinda ya Jadi yang dimaksud dengan tujuan dari pengerindaan sudut kayu Nah kawan-kawan bisa lihat daerah sini digerinda ya Ini kayu yang belum dilaminasi digerinda Jadi sudut ini yang dilaminasi Kalau kita tidak gerinda Ini serat fiber Anta itu mat Ataupun roving yang paling sukar ya Akan susah melengkung pada daerah ini Sehingga bentuk dari tulangan tersebut Tidak akan bagus Jadi teman-teman bisa pahami ya Jadi proses gerinda sudut kayu ini Tujuannya adalah agar supaya Serat fiber itu melengkungannya bagus di daerah sini Kalau tidak Itu hasilnya akan kurang maksimal Terima kasih telah menonton! Oke sahabat teknik Saya kira cukup penyelesaian kita mengenai pemasangan tulangan yang jenis tulangan Alternatif lain selain menggunakan material pom Ataupun fiber glass Di konten selanjutnya saya akan bahas mengenai proses laminasi Cara ngeleminasi yang baik dan benar yang tepat Untuk tulangan berbahan dasar kayu ya Jadi teman-teman Tahu laminasi aja gak cukup Mesti tahu tekniknya sehingga bisa cepat, tepat, dan lebih efisien material Saya kira cukup konten tersebut Konten selanjutnya saya akan rekomendasikan di akhir lahir ini akan tampak Anak teknik mengucapkan Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!